Sudah selesai kita kasihkan rekomendasinya dan beberapa rekomendasi sudah dilaksanakan termasuk kenapa lantas kemendikbud bagi-bagi kuota karena kita menjerit menyampaikan apa yang bisa dibawa kunjungan begini disampaikan kepada kemendikbud kemudian anggarannya tidak ada Maka kemudian minta PABUN dari bendara umum negara dari kementerian keuangan ya kalau tidak lantas dibawah menjerit anggarannya tidak ada masa dibiarkan begitu saja Maka kemudian akhirnya ada bantuan kuota internet itu yang sungguh pun ketika padahal itu besar ya 7, sekian triliun tetapi mungkin juga masih ada yang mengatakan tidak efektif karena yang bebas hanya 5GB Yang lain tidak bebas dan sebagainya dan sebagainya itu sakatan-sakatan yang sudah kita sampaikan juga Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati oleh karena itu pentingnya forum seperti ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin Jadi itu terakhir ada panjang yang ini juga cerita dari masyarakat Ada 438.000 honorer K2 Kemudian sekitar 180.000an lebih barangkali itu honorer non-kategori yang lebih dari 35 tahun Artinya kalau lebih dari 35 tahun berarti tidak mungkin daftar PNS Nah kemudian kalau di total itu sekitar 1,2 atau 1,3 juta itu honorer semuanya Honorer semuanya yang non-kategori dan belum 35 tahun dan sebagainya tetapi honorer Honorer itu kan artinya karena ada guru atau tenaga pendidikan yang meninggal atau diangkat jadi pejabat Jadi sekedar guru ada apa? Jadi apalah gitu di daerah dan sebagainya Karena kosong jadi pengawas jadi kepala sekolah dan sebagainya akhirnya sekolah-sekolah itu mengangkat Jadi tidak salah kepala daerahnya bukan salah kepala sekolahnya Tapi karena memang ruangannya kosong Kalau kosong harus diisi makanya nggak bisa kemudian saling menyalahkan Ini kenapa? Karena ada banyak honorer dengkulan apa-apa Kalau tidak ada orangnya itu mungkin demit namanya Tetapi kalau ada orangnya itu hanya karena masalah administrasi saja Jadi kenapa menjadi naik 11 kali pada tahun 2009 sampai 2011 dan sebagainya Karena real memang adanya sekian Jadi ini kita nggak boleh mengelak Nah oleh karenanya Pemiru 10 lantas membentuk panja Panjanya galak nih Judulnya Pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN Ini baru saja diloncing Ketuanya yang tadi bunyi ini Halo Ibu Halo Ibu Agustina Wilujeng Premestuti ini Ini nggak ada istilah koalisi oposisi Pokoknya ini pendidikan Pendidikan itu mau pemerintah hanya ganti-ganti segala macem Yang kena ya anak-anak kita Jadi nggak ada istilah apa Makanya ini Jangan kemudian karena koalisi terus nggak berani dong Begitu ya Mbak Agustina Mbak Agustina ini punya komitmen dan sudah menyampaikan juga kepada Ini mudah-mudahan bukan anggir surga Yang namanya kerja, namanya perjuangan Jadi harus bareng-bareng jalan kemudian Ini coba kita lihat Apa kerjanya DPR Ya nggak begitu DPR kan hanya menyampaikan aspirasi Kemudian bersama-sama mengawal Kemudian nanti dengan eksekutif bersama-sama Dan eksekutif itu juga tidak hanya satu kementerian Kementerian Pendidikan saja Tapi kementerian PAN-RB Ada BKN Ada Kemendagri Dan seterusnya Bahkan kemarin juga ada Lek ya Di sana sudah kita kemborkan Supaya ada peluang Dan semudian Jadi ada peluang Satu juta P3K Ternyata Yang termanfaatkan baru 550 ribu Kenapa? Ternyata usulannya dari daerah Pak Jadi nanti harus nyambung Antara pemerintah pusat Dengan daerah Jadi daerah itu juga harus Harus betul-betul Real-real yang ada itu berapa Ajukan semuanya Karena ini nasib Semuanya Jadi ini Bapak Ibu yang saya hormati Saya kira itu informasi tentang Komisi 10 Nah itu maksudnya Ya ini tadi Kita berharap bahwa Kita datang harus ada manfaat Kalau tidak ini gimana Terima kasih Pak Ini Angkanya Antara 1,6 sampai 5 5,5 ya Miliar Satu paketnya Jadi kalau dapat 2 kan Berarti ada 11 miliar Paling tidak Ya paling Kalau bisa Diusakan dapat 2 Kalau bisa Ini mungkin Meskipun kompetisi Tetapi sekali lagi Ini khusus Kita sampaikan kepada Batang Tapi kalau bisa sih Nanti Pak Marantoto Barangkali ada informasi lain Nanti disampaikan Di akhir pembicaraan Atau diskusi kita Bapak Ibu yang saya hormati Kemudian yang terakhir Fungsi pengawasan Kita Sudah membentuk Di samping Panja PJP Akhirnya Kemarin Terakhir Terbentuk Karena ada problematika Serius Di dunia pendidikan Di samping PJC ya Pembelajaran jarak jauh Atau belajar dari rumah Ini luar biasa Baik itu Istilahnya Learn Lost Apa Learning lost itu Jadi Ada beberapa hal Yang nanti akan Hilang Dan bahkan Ada yang menyebut Lost generation itu Jadi generasi Hilang itu Nanti gara-gara Ini tidak jelas ini Belajar dari rumah ini Maka Kemudian Komisi 10 Membentuk Panja Dan sudah selesai Sudah selesai Kita kasihkan Rekomendasinya Dan beberapa rekomendasi Sudah dilaksanakan Termasuk Kenapa Lantas Kemendikbud Bagi-bagi kuota Karena kita Menjerit Menyampaikan Apa yang Dari bawah Kunjungan begini Disampaikan Kepada Kemendikbud Kemudian Anggarannya Tidak ada Maka kemudian Minta PABUN Dari Bendara Umum Negara Dari Kementerian Keuangan Ya Kalau Tidak Lantas Di bawah Menjerit Anggarannya Tidak ada Masa dibiarkan Begitu saja Maka kemudian Akhirnya Ada Bantuan Kuota Internet Yang Sungguhpun Ketika Padahal itu besar 7, sekian Triliun Tetapi Mungkin Juga Masih ada Yang mengatakan Tidak efektif Karena Yang bebas Hanya 5 giga Yang lain Tidak bebas Dan sebagainya Dan sebagainya Itu syaratan-syaratan Yang sudah kita sampaikan juga Nah ini Bapak Ibu Yang saya hormati Oleh karena Itu pentingnya Forum seperti ini Untuk dimanfaatkan Semaksimal mungkin Jadi itu Terakhir Ada Panja Yang Ini juga cerita Dari masyarakat Ada 438 Ribu Honorer K2 Kemudian Sekitar 180 ribuan Lebih barangkali Itu Honorer Non-kategori Yang lebih dari 35 tahun Artinya Kalau lebih dari 35 tahun Berarti Tidak mungkin Daftar PNS Nah kemudian Kalau di total Itu sekitar 1,2 atau 1,3 juta Itu Honorer Semuanya Honorer Semuanya Yang non-kategori Dan belum 35 tahun Dan sebagainya Tetapi Honorer Honorer itu Artinya Karena Ada Guru Atau Tenaga Pendidikan Yang meninggal Atau Diangkat Jadi Pejabat Jadi Saya Jadi Guru Ada Jadi Apalah Itu Di daerah Dan sebagainya Karena Kosong Jadi Pengawas Jadi Kepala Sekolah Dan sebagainya Akhirnya Sekolah Sekolah Itu Mengangkat Jadi Tidak Salah Kepala Daerahnya Bukan Salah Kepala Sekolahnya Tapi Karena Memang Ruangnya Ruangnya Kosong Kalau kosong Harus Diisi Makanya Tidak Bisa Kemudian Saling Menyalahkan Ini Kenapa Karena Ada Banyak Honorer Dengkulan Kalau Tidak Ada Orangnya Itu Mungkin Demit Namanya Tetapi Kalau Ada Orangnya Itu Hanya Karena Masalah Administrasi Saja Jadi Kenapa Menjadi Naik Sebelas Kali Pada Tahun 2009 Sampai 2011 Dan Sebagainya Karena Real Memang Adanya Sekian Jadi Ini Panja Panjanya Galak Judulnya Pengangkatan Guru Dan Tenaga Kependidikan Honorer Menjadi ASN Ini Baru Saya Dilaunching Ketuanya Yang Tadi Bunyi Halo Ibu Halo Ibu Agustina Wilujeng Premestuti Ini Ini Nggak Ada Istilah Koalisi Oposisi Pokoknya Ini Pendidikan Jika Itu Mau Pemerintah Hanya Ganti-ganti Segala Macem Yang Kena Anak Anak Kita Jadi Nggak Ada Istilah Apa Makanya Ini Jangan Kemudian Karena Koalisi Terus Nggak Berani Begitu Ya Mbak Agustina Mbak Agustina Ini Punya Komitmen Dan Sudah Nyampaikan Juga Kepada Ini Mudah-mudahan Bukan Anggir Surga Yang Namanya Kerja Namanya Perjuangan Jadi Harus Bareng-bareng Jalan Kemudian Ini Coba Kita Lihat Apa Kerjanya DPR Ya Tidak Begitu DPR Kan Hanya Menyampaikan Aspirasi Kemudian Bersama-sama Mengawal Kemudian Kemudian Nanti Dengan Eksekutif Bersama-sama Dan Eksekutif Itu Juga Tidak Hanya Satu Kementerian Kementerian Pendidikan Saja Tapi Kementerian PAN-RB Ada BKN Ada Kemendagri Dan Seterusnya Bahkan Kemarin Juga Ada Lek Disana Sudah Kita Memborkan Supaya Ada Peluang Dan Semudian Ada Peluang 1 juta P3K Ternyata Yang Termanfaatkan Baru 550 Kenapa Ternyata Usulannya Dari Daerah Jadi Nanti Harus Nyambung Antara Pemerintah Pusah Dengan Daerah Jadi Daerah Itu Juga Harus Harus Betul Betul Real Yang ada Itu Berapa Ajukan Semuanya Karena Ini Nasib Semuanya Jadi Ini Bapak Ibu Yang saya Hormati Saya Kira Itu Informasi Tentang Komisi 10 Ternyata